meletakkan tongkat mujizatnya di atas yang segera menjelma menjadi seekor ular. Menjawab tantangan Fir'aun yang menuntut bukti atas kebenarannya Musa, Musa dengan serta-merta meletakkan tongkat mujizatnya di atas yang segera menjelma menjadi seekor ular besar yang melata menghala ke Fir'aun. Karena ketakutan, melompat lari dari singgah sananya, melarikan diri seraya berseru kepada Musa. Hai Musa, demi asuhanku kepadamu selama delapan belas tahun, panggillah kembali ularmu itu. Kemudian dipeganglah ular itu oleh Musa dan kembali menjadi tongkat biasa. Berkata Fir'aun kepada Musa, setelah hilang dari rasa heran dan takutnya, adakah bukti yang dapat engkau tunjukkan kepadaku? Yah, lihatlah, Musa menjawab serta memasukkan tangannya ke dalam saku bajunya. Kemudian, tetkalah tangannya dikeluarkan dari sakunya. Bersir nanah tangan Musa itu, menyelohkan mata Fir'aun itu dan orang-orang yang sedang berada di sekelilingnya. Fir'aun sebagai raja yang menyatakan dirinya sebagai Tuhan, tentu tidak akan mudah begitu saja menyerah kepada Musa. Bekas anak bukunnya, walaupun kepadanya, telah diperlihatkan dud mujizat. Ia bahkan berkata kepada kaumnya yang ia khawatiri akan terpengaruh oleh kedua mujizat Musa itu, bahwa itu semuanya adalah perbuatan sihir, dan bahwa Musa dan Harun adalah ahli sihir yang mahir yang datang dengan mazud muasai Mesir, dan para penduduknya akan kekuatan dengan sihirnya itu. Fir'aun dianjurkan oleh penasihatnya yang dikepalai oleh Haman agar mematakan sihir Musa dan Harun itu, dengan mengumpulkan ahli-ahli sihir yang terkenal dari seluruh daerah kerajaan untuk bertanding melawan Musa dan Harun. Anjuran mana disetujui oleh Fir'aun yang merasa itu adalah fikiran yang tepat, dan jalan yang terbaik untuk melempuhkan kedua mujizat Allah SWT yang oleh mereka dianggapnya sebagai sihir. Anjuran itu lalu ditawarkan kepada Musa, yang seketika tanpa ragu-ragu, sedikit pun menerima tantangan Fir'aun untuk beradu dan bertanding melawan ahli-ahli sihir. Musa berkeyakinan penuh bahwa dengan berlindung kepada Allah SWT, ia akan keluar sebagai pemenang dalam pertarungan itu. Pertandingan antara perbuatan sihir yang diilham oleh Seyiton melawan mujizat yang dikaruniai oleh Allah SWT. Pada suatu hari raya, kerajaan telah bersetuju untuk mengadakan hari pertandingan sihir. Maka berduyun-duyunlah penduduk kota menuju ke tempat yang telah ditentukan untuk menyaksikan perlombaan kepandean menyihir yang buat pertama kalinya diadakan di kota Mesir. Juga sudah berada di tempat ahli-ahli sihir yang terpandai yang telah dikumpulkan dari seluruh wilayah. Kerajaan masing-masing membawa tongkat, tali, dan lain-lain alat sihirnya. Mereka cukup bersemangat dan akan berusaha sepenuh kepandaian mereka untuk memenangi pertandingan. Mereka telah memperolehi janji dari Fir'aun akan diberi hadiah dan uang dalam jumlah yang besar bila berhasil mengalahkan Musa dengan mematahkan daya sihirnya. Setelah segala sesuatu selesai disiapkan dan masing-masing pembesar negeri sudah mengambil tempatnya mengelilingi Raja Fir'aun yang telah duduk di atas kursi singkasananya, maka dinyatakanlah pertandingan dimulai. Kemudian, atas pertusuhan Musa, dipersilakan para lawannya beraksi lebih dahulu mempertunjukkan kepandaian sihirnya. Segeralah ahli-ahli sihir Fir'aun menunjukkan asinya melemparkan tongkat dan tali temali mereka ke tengah-tengah lapangan. Musa merasa takut ketika terbayang kepadanya bahwa tongkat-tongkat dan tali-tali itu seakan-akan ular-ular yang merayap cepat. Namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan hamba utusannya berkecil hati menghadapi tipu daya orang-orang kafir itu. Allah berfirman kepada Musa di saat ia merasa cemas itu, Janganlah engkau merasa takut dan cemasuai Musa. Engkau adalah yang lebih unggul dan akan menang dalam pertandingan ini. Lemparkanlah yang ada di tanganmu segera. Para ahli-ahli sihir yang pandai dalam bidangnya itu tercengang ketika melihat ular besar yang menjelma dari tongkat Nabi Musa dan menelan ular-ular dan segala apa yang terbayang sebagai hasil tipu sihir mereka. Mereka segera menyerah kalah bertunduk dan bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan Musa seraya berkata, Itu bukanlah perbuatan sihir yang kami kenal yang diilhamkan oleh Saiton, tetapi sesuatu yang digerakkan oleh kekuatan Goib yang mengatakan kebenaran kata-kata Musa dan Harun. Maka tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mempercayai risalah mereka dan beriman kepada Tuhan mereka. Sesudah apa yang kami lihat dan saksikan dengan mata kepala kami sendiri. Fir'on raja yang congkak dan sombong yang menuntut persembahan dari rakyatnya sebagai Tuhan segera membelahkan matanya, tanda marah dan jengkel melihat ahli-ahli sihirnya begitu cepat menyerah kalah kepada Musa, bahkan menyatakan beriman kepada Tuhannya dan kepada kenabiannya serta menjadi pengikut-pengikutnya. Tindakan mereka itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap kekuasaannya, penentang terhadap ketuhanannya dan merupakan suatu tamparan bagi kewibawaan serta perestasinya. Ia berkata kepada mereka, adakah kamu berani beriman kepada Musa dan menyerah kepada keputusannya sebelum aku izinkan kepada kamu? Bukankah ini suatu persekongkolan daripada kamu terhadapku? Musa dapat mengalahkan kamu sebab ia mungkin guru dan pembesar yang telah mengajarkan sihir-sihir kepadamu dan kamu telah mengatur bersama-samanya tindakan yang kamu sadiwarakan di depanku hari ini. Aku tidak akan tinggal diam menghadapi tindakan hianatanmu ini. Akanku potong tangan-tangan dan kaki-kakimu serta akanku salibkan kamu semua pada pangkal pohon kurma sebagai hukuman dan balasan bagi tindakan hianatmu ini. Ancaman Fir'aun itu disambut mereka dengan sikap dingin dan acuh tak acuh karena Allah telah membuka mata hati mereka dengan cahaya iman sehingga tidak akan terpengaruh dengan kata-kata kebatilan yang menyesatkan atau ancaman Fir'aun yang menakutkan. Mereka sebagai orang-orang yang ahli dalam ilmu dan seni sihir dapat membedakan yang mana satu sihir dan yang mana bukan. Maka sekali mereka diyakinkan dengan mujizat Nabi Musa yang membuktikan kebenaran kenabianya tidaklah keyakinan itu akan dapat digoyahkan oleh ancaman apapun. Perkata mereka kepada Fir'aun menanggapi ancamanya. Kami telah mendapati bukti-bukti yang nyata dan kami tidak akan mengabaikan kenyataan itu sekedar memenuhi kehendak dan keinginanmu. Kami akan berjalan terus mengikuti jejak dan tututan Musa dan Harun sebagai pesuruh oleh yang benar. Maka terserah kepadamu untuk memutuskan apa yang engkau hendak putuskan terhadap diri kami. Keputusan kamu hanya berlaku di dunia ini dan kami mengharapkan pahala Allah SWT di akhirat yang kekal dan abadi. Bacalah tentang isi cerita di atas dalam surat as-surah. Ayat 32 hingga ayat 51, Jus 19 Nabi Musa yang telah mengalahkan ahli-ahli sihir dengan kedua mujizatnya makin meluas pengaruhnya. Sedang Fir'aun dengan kekalahan ahli sihirnya merasa kewibawaannya merosot dan kehormatannya menurun. Ia khawatir jika gerakan Musa tidak segera dipatahkan akan mengancam keselamatan kerajaannya serta kekalahan mahkotanya. Para penasihat dan pembantu-pembantu terdekatnya tidak berusaha menghilangkan rasa kecemasan dan kekhawatirannya. Tetapi mereka sebaliknya makin membakar dadanya dan makin menakut-nakutinya. Mereka berkata kepadanya, apakah engkau akan terus membiarkan Musa dan kaumnya bergerak secara bebas dan meracuni rakyat dengan macam-macam kepercayaan dan ajaran-ajaran yang menyimpang dari apa yang telah kita warisi dari nenek moyang kita? Tidakkah engkau sadar bahwa rakyat kita makin lama makin terpengaruh oleh hasutan-hasutan Musa sehingga lama-kelamaan iscaya kita dan tuhan-tuan kita akan ditinggalkan oleh rakyat kita dan pada akhirnya akan hancur binasalah negara dan kerajaanmu yang menggah ini? Fir'an menjawab, Apa yang kamu huraikan itu sudah menjadi perhatianku sejak dikalahkannya alih-alih sihir kita oleh Musa dan memang kalau kita membiarkan Musa terus melebarkan sayapnya dan meluaskan pengaruhnya di kalangan pengikutnya yang makin lama makin bertambah jumlahnya pasti pada akhirnya akan merusakkan adab hidup masyarakat negara kita serta membawa kehancuran dan kebinasaan bagi kerajaan kita yang menggah ini karenanya aku telah merancang akan bertindak terhadap bandi Israel dengan membunuh setiap orang lelaki dan hanya wanita saja akan kubiarkan hidup rancangan jahat Fir'an diterapkan oleh pegawai dan kaki tangan kerajaannya aneka ragam gangguan dan macam-macam tindakan kejam ditimpakan atas bandi Israel yang memang menurut keanggapan masyarakat mereka itu adalah rakyat kelas kambing dalam kerajaan Fir'an yang zalim itu dengan makin meningkatnya kezaliman dan penindasan yang mereka terima dari alat-alat kerajaan Fir'an datanglah bandi Israel kepada nabi Musa mengharapkan pertolongan dan perlindungannya nabi Musa tidak dapat berbuat banyak pada masa itu bagi bandi Israel yang tertindas dan teraniaya ia hanya menenteramkan hati mereka bahwa akan tiba saatnya kelak dimana mereka akan dibebaskan oleh Allah SWT dari segala pendiritaan yang mereka alami dianjurkan oleh nabi Musa agar mereka bersabar dan bertawakal seraya memohon kepada Allah SWT agar Allah memberikan pertolongan dan perlindungannya karena Allah telah menjanjikan akan mewariskan buminya kepada hamba-hambanya yang soleh, sabar, dan bertawakal Fir'an bertujuan melemahkan gedudukan nabi Musa dengan tindakan kejamnya terhadap bandi Israel yang merupakan kaumnya bahkan tulang belakang nabi Musa akan tetapi gerak dakwah nabi Musa tidak sedikitpun terhambat oleh tindakan Fir'an itu demikian pula tidak seorang pun daripada pengikut-pengikutnya yang terpengaruh dengan tindakan Fir'an itu sehingga tidak menjadi luntur iman dan keyakinan mereka yang sudah bula terhadap risalah Musa karena sasaran yang dituju dengan tindakan kekejaman yang tidak berperih kemanusiaan itu tidak tercapai dan tidak dapat menerima dakwah nabi Musa dan para pengikutnya yang dilihatnya bahkan semakin bersemangat menyiarkan ajaran iman dan tawhid maka Fir'an tidak mempunyai pilihan selain harus menyingkirkan orang yang menjadi pengikutnya yaitu dengan membunuh nabi Musa AS Fir'an memanggil para penasihat dan pembesar-pembesar kerajaannya untuk bermusyawarah dan merancang pembunuhan Musa di antara mereka yang diundang itu terdapat seorang mukmin dari keluarga Fir'an yang merahasiakan imannya di tengah-tengah perdebatan dan perundingan yang berlangsung dalam pertemuan yang diadakan oleh Fir'an untuk membincangkan cara pembunuhan nabi Musa itu bangkitlah berdiri mukmin itu mengucapkan pembelaannya terhadap nabi Musa dan nasihat serta tuntutan bagi mereka yang hadir ia berkata apakah kamu akan membunuh seorang lelaki yang tidak berdosa hanya berkata bahwa Allah adalah Tuhannya padahal ia menyatakan iman dan kepercayaannya itu kepada kamu bukan tanpa dalil dan huja ia telah mempertunjukkan kepada kamu bukti-bukti yang nyata untuk meyakinkan kamu akan kebenaran ajarannya jika seandainya dia seorang pendusta maka dia sendirilah yang akan menanggung dosa akibat dustanya namun jika ia adalah benar dalam kata-katanya maka nicaya akan menimpa kepada kamu bencana azab yang telah dijanjikan olehnya dan dalam keadaan yang demikian siapakah yang akan menolong kamu dari azab Allah SWT yang telah dijanjikan itu Fir'an memotong pidato orang mukmin itu dengan berkata rancanganku harus terlaksana dan Musa harus dibunuh aku tidak mengemukkan kepadamu melainkan apa yang aku pandang baik dan aku tidak menunjukkan kepadamu melainkan jalan yang benar jalan yang akan menyelamatkan kerajaan dan negara berucap orang mukmin dari keluarga Fir'an itu melanjutkan sesungguhnya aku khawatir jika kamu tetap berkeras kepala dan enggan menemukan jalan yang benar yang dibawa oleh para nabi-nabi bahwa kamu akan ditimba azab dan siksa yang membinasakan bagaimana telah dialami oleh kaum nu kaum ad kaum samud dan umat-umat yang datang sesudah mereka apa yang telah dialami oleh kaum-kaum itu adalah akibat kecongkakan dan kesombongan mereka karena Allah SWT tidak menghendaki berbuat kezaliman terhadap hamba-hambanya umin itu meneruskan nasihatnya wahai kaumku sungguhnya aku khawatir kamu akan menerima siksa dan azab Tuhan di hari kiamat kelak dimana kamu akan berpaling ke belakang tidak seorang pun akan dapat menyelamatkan kamu itu dari siksa Allah hai kaum ikutilah nasihatku aku hanya ingin kebaikan bagimu dan mengajak kamu ke jalan yang benar ketahuilah bahwa kehidupan di dunia ini hanya merupakan kesenangan sementara dengan kesenangan dan kebaikan yang kekal adalah di akhirat kelak orang mumin dari keluarga Fir'aun itu tidak dapat mengubah sikap Fir'aun dan pengikut-pengikutnya walaupun ia telah berusaha dengan menggunakan kecakepan berpidatonya dan susunan kata-katanya yang rapih lengkap dengan contoh-contoh dari sejarah umat-umat yang terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah SWT karena perbuatan dan pembangkangan mereka sendiri Fir'aun dan pengikutnya bahkan mengajurkan kepada orang mumin itu agar meninggalkan sikapnya yang membela Musa dan menyetujui rancangan jahat mereka ia dinasihati untuk melepaskan pendirinya yang pro Musa dan menggabungkan diri dalam barisan mereka menentang Musa dan segala ajarannya ia diancam dengan dikenakan tindakan kekerasan bila ia tidak mau mengubah sikap pro kepada Musa secara sukarela berkata orang mumin itu menanggapi anjuran Fir'aun Wahai kaumku, sangat aneh sekali sikap dan pendirianmu aku berseru kepada kamu untuk kebaikan dan keselamatanmu kamu berseru kepada aku untuk berkufur kepada Allah SWT dan bersukutukannya dengan apa yang aku tidak ketahui dan aku berseru kepadamu untuk beriman kepada Allah SWT Tuhan yang maha esa, maha perkasa, lagi maha pengampun sudah pasti dan tidak dapat dirakukan lagi bahwa apa yang kamu serukan kepada ku itu tidak akan menolongku dari murka dan siksa Allah SWT di dunia maupun di akhirat dan sesungguhnya kamu sekalian akan kembali kepada Allah yang akan memberi pahala surga bagi orang-orang yang soleh bertakwa dan beriman dan orang-orang kafir yang telah melampaui batas akan diberi ganjaran dengan api neraka Hai kaumku, perhatikanlah nasihat dan peringatanku ini kamu akan menyadari kebenaran kata-kataku ini telah bila sudah tidak berguna lagi orang menyesal atau merasa susah karena perbuatan yang telah dilakukan aku hanya menyerahkan urusanku dan nasibku kepada Allah SWT dialah yang maha mengetahui dan maha melihat perbuatan dan kelakuan hamba-hambanya Bacalah tentang isi cerita di atas dalam surat Al-A'rof ayat 127 hingga ayat 129 Yus 9 dan surat Al-Muqmin ayat 28 hingga ayat 33 dan ayat 38 hingga ayat 45 Yus 24 Pir'an menghina dan mengajak Musa Tulis lang Selain tindakan kekerasan yang ditimpakan ke atas Bani Israel kaumnya Nabi Musa Pir'an melontarkan penghinaan dan kata-kata ejakan terhadap Nabi Musa dalam usahanya memerangi dan membendung pengaruh Nabi Musa yang semakin bertambah semakin ia keluar sebagai pemenang dalam pertandingan melawan tukang-tukang sihir kaum Pir'an berkata Pir'an kepada pembesar-pembesar kerajaannya Biarkanlah aku membunuh Musa dan biarlah ia memohon dari Tuhan-Nya untuk melindunginya Aku ingin tahu sampai sejauh mana ia dapat melepaskan diri dari kekuasaanku dan biarkanlah ia membuktikan kebenaran kata-katanya bahwa Tuhan-Nya akan melindunginya dari segala tipu daya musuh-musuhnya dalam lain kesempatan Pir'an berkata kepada rakyatnya yang sudah diperhambakan jiwanya terbiasa memuja-mujanya mengajakkan kata-katanya dan mengaminkan segala perintahnya Hai rakyatku Tidakkah kamu melihat bahwa aku memiliki kerajaan Mesir yang megah dan besar ini dimana sungai-sungai mengalir di bawah telapak kakiku Sungai-sungai yang memberi kemakmuran hidup dan kebahagiaan hidup bagi rakyatku dan tidaklah kamu melihat kekuasaanku yang luas dan ketaatan rakyatku yang bulat kepada aku Bukankah aku lebih baik dan lebih agung dari Musa yang hina itu yang tidak cakap menguraikan isi hatinya dan menerangkan masuk tujuannya Mengapa Tuhan yang tidak memakai gelang mas sebagaimana lazimnya orang-orang yang diangkat menjadi raja pemimpin atau pembesar atau mengapa ia tidak diiringi oleh malaikat-malaikat sebagai tanda kebesarannya dan bukti kebenarannya bahwa ia adalah pesuru Tuhannya Kelompok orang-orang yang mendengar kata-kata Fir'aun itu dengan serta-merta mengiyahkan dan membenarkan kata-kata rajanya serta menyatakan kepatuhan yang bulat kepada segala etitah dan perintahnya sebagai warga yang setia kepada rajanya namun zalim dan fasik terhadap Tuhannya Pada itu, sabaran Nabi Musa sampai pada puncaknya melihat Fir'aun dan pembantu-pembantunya tetap berkeras kepala menentang dakwannya menustakan risalannya dan makin memperhebatkan tindakan kejamnya terhadap kaum Bani Israel terutama para pengikutnya yang menyembunyikan imannya karena ketakutan daripada kerajaan Fir'aun dan pembalasannya yang kejam dan tidak berperik kemanusiaan Maka disampaikan oleh Nabi Musa kepada mereka bahwa Allah tidak akan membiarkan mereka terus-menerus melakukan kekejaman kezeliman dan merindasan terhadap hamba-hambanya dan berkufur kepada Allah SWT dan Rasulnya Akan ditimpakan oleh Allah SWT kepada mereka bila tetap tidak mau sadar dan beriman kepadanya bermacam azab dan sisa dunia semasa hidup mereka sebagai pembalasan yang nyata Berdo'alah Nabi Musa memohon kepada Allah SWT Ya Tuhan kami Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan kaum kerabatnya kemewahan hidup harta kekayaan yang meluap-luap dan kenikmatan duniawi yang kesemua itu mengakibatkan mereka menyesatkan manusia hamba-hambamu dari jalan yang engkau ridui dan tuntutan yang engkau berikan Ya Tuhan kami binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka mereka tidak akan beriman dan kembali kepada jalan yang benar sebelum melihat siksamu yang pedih Berkat doa Nabi Musa dan permohonannya yang diperkenankan oleh Allah SWT maka dilandakanlah kerajaan Fir'aun oleh krisis keuangan dan makanan yang disebabkan mengeringnya sungai Nil sehingga tidak dapat mengairi sawah-sawah dan ladang-ladang di samping serangan hama yang sangat ganas yang telah menghabiskan padi dan gandum yang sudah menguning dan siap untuk diketam Belum lagi krisis keuangan dan makanan teratasi datang menyusul balap banjir yang besar disebabkan oleh hujan yang turun dengan derasnya sehingga menganyutkan rumah-rumah gedung-gedung dan membinasakan binatang-binatang ternak dan sebagai akibat dari banjir itu berjangkitlah bermacam-macam wabak dan penyakit yang merisaukan masyarakat seperti hidung berdarah dan lain-lain kemudian datanglah barisan kutuk-kutuk busuk dan kata-kata yang menyerbu ke dalam rumah-rumah sehingga mengganggu ketenteraman hidup mereka menghilangkan kenikmatan makan, minum, dan tidur disebabkan menyusupnya binatang-binatang itu ke dalam tempat-tempat tidur hidangan makanan dan di antara sela-sela pakaian mereka pada waktu azab benimpa dan bencana-bencana itu sedang melanda berdatanglah mereka kepada Nabi Musa minta pertolongannya demi kenabiannya agar memohonkan kepada Allah SWT mengangkat bala itu dari atas mereka dengan perjanjian bahwa mereka akan beriman dan menyerahkan ban Israel kepada Nabi Musa sekiranya mereka dapat ditolong dan terhindar dari azab bala itu akan tetapi begitu bala-bala itu tercabu dari atas mereka dan hilanglah gangguan yang diakibatkan olehnya mereka mengingkari janji mereka dan kembali bersikap memusuhi dan menentang Nabi Musa seolah-olah apa yang terjadi bukanlah karena doa dan permohonan Musa kepada Allah SWT tetapi karena hasil usaha mereka sendiri bacalah tentang isi cerita di atas dari ayat 26 dari surat Al-Mukmin ayat 51 hingga ayat 54 surat Al-Zukruf ayat 88 dan 89 surat Yunus dan ayat 130 hingga ayat 135 surat Al-A'raf sekian kisah kali ini kurang lebihnya kami mohon dimaafkan yang benar datangnya dari Allah SWT hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi Allahu'alam bisawab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati